Hari Sabtu 19 Oktober 2024 jam 12.30 Aku Alen Yolbars sebentar lagi akan memasuki ruang interogasi untuk menginterogasi suspek 380 yang diduga melakukan pencurian terhadap lukisan masterpiece dari Museum Yolbars Suspek sendiri telah ditangkap pada hari Jumat malam kemarin di Kediamannya Laporan selesai Hai, selamat siang. Saya Detektif Alen Yolbars dan pada siang hari ini saya akan melakukan proses interogasi dengan kamu dan sebelum kita memulai prosesnya, saya minta untuk difikirkan kembali matang-matang apa yang ingin kamu ucapkan karena selama proses interogasi ini, semua percakapan akan direkam dan semua kata-kata yang kamu keluarkan akan dan bisa digunakan untuk melawan kamu dan memberatkan hukuman kamu di pengadilan nanti Paham? Saya enggak dengar Paham? Oke Pada hari Senin 14 Oktober 2024 telah terjadi pencurian terhadap lukisan di Museum Yolbars Pada tempat kejadian perkara telah ditemukan beberapa helai rambut yang ketika dianalisa mengarah kembali kepada kamu sebagai suspek Sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa ada helai rambut kamu di tempat kejadian perkara Oh, jadi kamu hobi pergi ke museum Oke Berapa kali dalam sebulan kamu mengunjungi museum? Dua bulan sekali Dua bulan atau tiga bulan sekali? Tiga bulan sekali Rutin Maksudnya gimana? Jarang-jarang Oke Dan kenapa tiba-tiba kamu mengunjungi Museum Yolbars pada bulan ini? Apa yang menarik? Karena kalau misalnya kamu bilang mengunjunginya jarang-jarang dua sampai tiga bulan sekali Kayaknya agak sedikit mencurigakan ketika kamu tiba-tiba ada di situ Tanpa ada acara yang jelas, tanpa ada alasan yang jelas Hmm, jadi tolong coba dijelaskan sedikit Dipikirkan baik-baik sebelum mulai bicara Ulangin Ketemu dengan teman Kamu ingin berkencan dengan teman kamu itu atau seperti apa? Berkencan Hmm, menarik Tempat yang sangat gak biasa untuk dijadikan tempat untuk berkencan Oke, pada jam berapa kamu memasuki Museum Yolbars Dan pada jam berapa kamu keluar dari museum tersebut? Hmm, coba diingat-ingat lagi Jam sembilan pagi Oke, lanjut ya Keluarnya jam Lima sore Untuk jam operasional untuk Museum Yolbars sendiri itu pastinya kamu sudah tahu ya Hmm Apakah itu kali pertama? Sebelumnya kamu bilang bahwa kamu mengunjungi Museum Yolbars itu 2-3 bulan sekali Berarti sebelumnya kamu pernah ke Museum Yolbars Betul ya? Secara gak langsung kamu harusnya ingat kapan jam operasional dari museum tersebut Ingat Oke Kamu tahu gak kalau Museum Yolbars itu dibuka dimulai dari jam 11? Oke Sebelum kita lanjutkan lagi Di sini aku mau tekankan sekali lagi Pikirkan baik-baik apa yang ingin kamu katakan sebagai jawaban Oke Paham Oke Jam berapa kamu pergi ke Museum Yolbars Dan jam berapa kamu keluar dari museum tersebut? Jam berapa? Jam 11? Hah Tiba-tiba banget ya berubah jadi jam 11 Memang kamu tahu jam operasional dari museum itu sendiri? Atau Kamu hanya ngikutin informasi yang baru saja tadi saya jabarkan tentang jam operasional museum Oke Sekarang Tatap mata saya Lihat ke sini jangan nunduk ke bawah Mau ngapain ngeliat ke bawah nyari koin? Gak ada koin di sini Lihat sini Tatap mata saya Ini merupakan kesempatan terakhir buat kamu dari saya Seandainya kamu masih berkelit ke kiri dan ke kanan Saya anggap kita di sini sudah selesai Dan silahkan menikmati dinginnya tembok penjara Sekarang jawab Jam berapa kamu datang ke museum? Dan jam berapa kamu keluar dari sana? Dan apa yang sebenarnya kamu inginkan Untuk mengunjungi museum yang sebenarnya Kalau misalnya saya lihat di background kamu Kamu tidak ada ketertarikan sama sekali dengan seni Sekarang jawab Masih Masih tetap untuk berkencon ke sana Kamu pikir saya main-main? Apa? Kenapa nyari apelit ke atas? Nyari kamera? Gak ada kamera yang aktif di sini Jadi secara teori Apapun yang terjadi di dalam ruangan ini sekarang Itu gak bakal ada yang tahu Jadi dengan kata lain Kamu sekarang terperangkap dengan saya di sini Gak perlu banyak buang waktu lagi Jadi benar kan kamu yang curi lukisan itu kan? Cukup main-main ya Benar kamu yang curi lukisan itu Kamu pikir aku main-main Kamu lihat ini Dimana kalau seandainya tajem pisau ini Sedikit mengiris pipi kamu Kenapa kau nangis? Kan gak kena Oh bedara Kenapa? Kayak serempet Yang berikutnya Saya akan pastikan bahwa saya tidak akan meleset lagi Jadi gimana? Udah berubah pikiran? Terima kasih telah menonton!